Selamat datang di channel Lina Retno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 Tema 1, Subtema 2, Pembelajaran 2 Tetap semangat belajar ya Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan Dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya Dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan Pernahkah kamu pergi ke peternakan ayam? Apa yang kamu merasakan saat pergi ke sana? Tuliskan jawabannya pada kolom komentar Sekarang pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut ini Sila pertama, ketuhanan yang maha esah Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ketiga, persatuan Indonesia Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sekarang kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila Bacalah teks berikut ini Santi sangat sedih Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya Santi bingung Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya Santi memiliki peternakan ayam petelur Sejarah teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat dari Pancasila Pertanyaan pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Ya, kalian benar, Santi tidak mementingkan kepentingan orang banyak Alasan Santi untuk tidak mau digusur peternakannya memang cukup beralasan Namun Santi harus mementingkan kepentingan orang banyak Pertanyaan kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Ya, sikap penduduk yang ingin mengusur peternakan Santi memang sangat beralasan Dan itu wajar Usaha peternakan ayam Santi tentu saja menghasilkan limba berupa kotoran Yang menyebabkan pencemaran udara berupa bau yang mengganggu dan ini bisa berbahaya bagi kesehatan Pertanyaan ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Ya, sebaiknya Santi dan keluarganya memilih untuk memindahkan peternakannya di tempat yang jauh dari pemukiman warga Pertanyaan yang terakhir, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Iya, kalian benar sekali Alangkah baiknya, warga memusyawarahkannya agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata penjaharian Dan warga juga tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan Penerapan sila keempat dari sila pancasila sangat penting dilakukan Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat Tidak memaksakan keinginan, bermusyawarah, mengutamakan kepentingan orang banyak, dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama Sekarang carilah tiga contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila pada sila keempat Pilihlah dua dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan, jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya Tuliskan pada buku tugasmu Nah anak-anak cukup disini dulu pembelajaran kita hari ini Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh